Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau APR serta Badan Pertahanan Nasional, BPN, terus bekerja cepat berusaha memenuhi target menyerahkan lebih dari 9 juta sertifikat tanah pada masyarakat. Melalui program penggulan Kementerian ATR, BPN berupa PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, pemerintah ini mendorong sertifikasi tanah tahun 2019 untuk mencapai target sebanyak 9 juta sertifikat. Hingga 2018 tercatat 16 juta pendaftaran tanah, 13 juta diantaranya sudah keluar dalam bentuk sertifikat dan dibagikan kepada masyarakat. Kalau dulu memang pertama adalah target yang ditetapkan oleh pemerintah tidak banyak, sehingga masyarakat mengurus sertifikat susahnya setengah mati. Kemudian, birokrasi di BPN juga banyak ada masalah, kemudian kurangnya juru ukur di kantor BPN. Ini yang kita selesaikan. Kurangnya juru ukur kita akan juru ukur independen, juru ukur profesional. Sekarang ini juru ukur profesional kita akan hampir 10.000 orang. Tadinya juru ukur BPN cuma sekitar 2.000 orang.